Jangan lupa untuk melakukan gencatan senjata dan mengakhiri serangannya di Ukraina yang telah berlangsung selama dua warsa tepatnya sejak Februari 2022. Kesepakatan tersebut dilontarkan dengan syarat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersedia menuruti dua permintaan yang akan diajukan oleh Rusia. Pertama, Ukraina harus melepaskan empat wilayah yang diduduki Moskow, yakni Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, wilayah Kherson, dan Zaporizhia. Putin juga menuntut agar Ukraina mengakui empat kota di atas sebagai wilayah Rusia berdasarkan perjanjian internasional. Tak hanya itu mengutip laporan Washington Post, dalam proposalnya Putin mendesak Ukraina untuk membatalkan niatnya bergabung menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Apabila pemerintahan Zelensky yang ada di Kiev menyetujui dua syarat tersebut, Putin berjanji pihaknya bakal segera memulai perundingan damai dan mengakhiri serangannya di Ukraina. Pemimpin Rusia itu mengatakan dia tidak mengesampingkan mempertahankan kedaulatan Ukraina atas wilayah selatan Kherson dan Zaporizhia dengan syarat Rusia memiliki hubungan darat yang kuat dengan Crimea. Hari ini kami membuat proposal perdamaian yang konkret dan nyata, kata Putin, saat berbicara pada malam pertemuan puncak perdamaian besar di Swiss yang diatur oleh Ukraina dan sekutunya. Segera setelah Kiev menyatakan siap mengambil keputusan ini, mulai menarik pasukannya dari kawasan tersebut dan secara resmi menyatakan pembatalan rencananya untuk bergabung dengan NATO, Kami akan segera, pada saat itu juga, memerintahkan gencatan senjata dan memulai negosiasi. Imbuh Putin. Ukraina tolak syarat damai Putin. Sementara itu merespon permintaan yang diajukan Putin, Ukraina menolak keras usulan Rusia. Pejabat pemerintahan Kiev menegaskan pihaknya hanya akan menyetujui perdamaian jika Rusia menarik diri sepenuhnya dari wilayahnya yang diakui secara internasional, termasuk Crimea. Kementerian luar negeri Ukraina menyebut rencana Putin manipulatif, tidak masuk akal, dan dirancang untuk menyesatkan komunitas internasional. Lantaran syarat yang diajukan Putin hanya melemahkan upaya diplomatik yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil dan memecah kesatuan mayoritas dunia berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB. Hal senada juga dilontarkan Mihailo Podoliak. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam cuitannya di XIA menyatakan usulan Putin adalah, Standar agresor, yang sudah sering terdengar. Tidak ada hal baru dalam hal ini, tidak ada usulan perdamaian nyata dan tidak ada keinginan untuk mengakhiri perang. Namun ada keinginan untuk tidak membayar perang ini dan melanjutkannya dalam format baru. Itu semua palsu, tulis Podoliak di Twitter. Para pendukung Ukraina dari Barat juga mengecam Rusia atas usulan tersebut. Di akhir pertemuan NATO di Brussels, Menteri Pertahanan Asloid Austin menentang keras permintaan damai Putin. Ia menganggap usulan Putin yang meminta Ukraina melepaskan Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, wilayah Herson, dan Zaporizia. Adalah tindakan ilegal. Dia tidak berhak mendikte Ukraina tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan perdamaian. Putin tidak bertindak dengan itikat baik, ujar Austin. Saya telah mencoba mencoba. Jangan lho Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.